Pemindahan Perkuasaan Pemindahan Perkuasaan Pemindahan Perkuasaan Pemindahan Perkuasaan Terima kasih. 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 Tahun ini juga kita masih merasakan bahwa pandemi COVID-19 masih mengancam di negara kita. Bahkan akhir-akhir ini grafiknya meningkat. Kita selaku seorang sandri di momentum peringatan 17 Agustus tahun 2021 ini kita ikut bareng-bareng bersama pemerintah berusaha ikhtiar untuk bagaimana pandemi ini bisa berhenti. Jadi paling enggak plasernya terus tidak meningkat. Kita berharap plasernya menurun. Untuk yang ketiga ini kita tetap mengikuti apa yang menjadi saran pemerintah. Saran dari Satgas COVID-19 di Pondok Sandrin Kigil ini tetap aktif memakai masker, cuci tangan, kemudian juga atur jarak. Awal-awalnya sandri masuk, baru kenal karukan sani, ini kamar, saya dilaporkan yang nangisnya apa gelut. Di tako ini apa gelut? Bukan nampung gelut-gelutan, mpik-mpik an. Kalau bisa enggak, itu oke. Kebiasaan di rumah, masuk Pondok Pesantren, dihilangkan pelan-pelan. Kalau mau mpik-mpik an di Pondok Kigil siap, setiap pasaran lagi silahkan keluar asrama, masuk ke belakang. Nah untuk itu para sandri sekalian, tiga hal itulah yang kita simpulkan dalam rangka memperingati 17 Agustus tahun ini. Dengan harapan mudah-mudahan kita selalu diberi berkah, diberi kekuatan, diberi ma'umnah. Sehingga kita bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan negara dan bangsa kita. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Akhdukalam bilahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!